halo halo dan apa kabar teman-teman semua kita kembali dalam teknik siden bermacam-macam teknik ada di sini tentunya saya ada sebuah speaker aktif cukup besar ini speaker aktifnya speakernya 12 in ya speakernya 12 in lumayan besar ini speaker aktif sudah saya bongkar kita lihat pada bagian belakangnya speakernya besar sekali 12 in Twitter kemudian bagian mesin atau komponen elektriknya ada di sebelah sini bagian dari cover belakangnya kosong jadi ini hanya sebagai box saja tidak ada apa-apanya kita ke bagian ini lagi speaker aktif ini rusak mati tapi sudah pernah diganti adaptornya jadi sudah menggunakan adaptor ini ini adaptor tertulis 12 volt 2 ampere Hai adaptornya bagus tapi ini tidak menyala saya akan coba dulu Hai display tidak mau menyala hanya bagian lampu saja yang menyala dan saya sudah melakukan pengecekan pada bagian mesin ini kita lihat dulu bagian mesinnya mesinnya sederhana sekali hanya seperti ini ada satu modul lagi di bagian dalam ini adalah wireless untuk make Oh ya kita lihat dulu bagian panelnya ini speaker aktif dengan merek minami dengan fasilitas ada mp3 player kemudian bluetooth juga ada make bisa karaoke kemudian ada beberapa tombol ini apa ini volume USB ada dua buah switch on-off dan switch untuk LED rangkaiannya hanya terdiri dari dua buah chip satu chip untuk media player decoder kecil ini dan satu lagi chip untuk power amplifier hanya kecil saja ini dari pemeriksaan pada modul ini setelah saya cek ternyata ini kerusakan berada pada tegangan 5 volt jadi tegangan 5 volt yang melalui IC K1117 strip 5 volt itu tegangannya naik melonjak sehingga menyebabkan chip ini chip untuk decoder ini mengalami kerusakan mau nggak mau kita harus mengganti satu modul itu kalau ada yang jual saya akan ukur lagi tegangannya saya akan ukur tegangan yang 5 volt meluncak tadi sudah saya hidupkan kita lihat tegangan 5 volt saya ukur pada IC K1117 yaitu outputnya terukur 9.5 volt sehingga menyebabkan IC decoder ini menjadi rusak 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 tapi buat saya ada yang lebih menarik yaitu speaker aktif ini menggunakan speaker yang cukup besar 12 in tapi hanya menggunakan power amplifier sekecil ini kalau kita lihat ini IC nya seukuran secara fisik seukuran power amplifier yang PAM itu PAM8403 atau berapa itu IC nya segini tapi ini mampu mengangkat speaker 12 in itu yang lebih menarik kenapa bisa demikian kita akan coba pelajari ya ini box nya akan saya balik kita lihat ke speaker nya ini speaker nya 12 in kemudian ini Twitter nya dan ini modul atau rangkaiannya rangkaian komplit disini kita lihat speaker sebesar ini ini digerakkan atau diangkat oleh sebuah power amplifier dengan IC sekecil ini ini IC nya kalau kita bandingkan dengan transistor TIP42 tidak ada apa-apanya kecil sekali apalagi dibandingkan dengan TIP3055 seperti ini langsung tertutup bandingkan lagi dengan sunken seperti ini tapi ini kecil sekali mampu mengangkat speaker 12 in kalau kita lihat IC ini IC ini mempunyai tipe CS8676E saya mencoba mencari-cari data sheet nya dan setelah ketemu saya pelajari ternyata IC ini adalah IC power amplifier dengan model dua channel BTL jadi ini mempunyai dua buah output outputnya adalah BTL nah sementara ini dipasang untuk satu buah speaker padahal disini ada dua channel bagaimana bisa apakah yang satu channel nganggur ternyata tidak pada speaker ini ini terdapat dua buah terminal ini satu terminal dan yang ini satu lagi terminal jadi speaker ini berisi dua buah 10 atau voice coil jadi ini terhubung ke 10 dan ini terhubung ke 10 juga nah dua buah 10 pada satu speaker masing-masing 10 ini nantinya dihubungkan ke output dari ini power amplifier ini yang mempunyai dua buah output BTL output satu untuk 10 yang satu dan output yang sebelahnya dihubungkan ke 10 yang satunya lagi jadi pada prinsipnya speaker sebesar ini ini memberannya itu digerakkan oleh dua buah 10 atau voice coil yang terhubung ke IC ini IC CS8676E nah tegangan kerja dari IC ini ini bisa bekerja pada tegangan 5 sampai 18 volt tidak heran jika pada bagian depan ini ini ada sebuah terminal jack DC 9 volt semula saya berpikir mana mungkin speaker sebesar ini 12 in diangkat hanya oleh power amplifier sekecil ini dan juga ketika saya melihat yang digunakan adalah adapter 12 volt 2 ampere seperti ini rasanya tidak mungkin tapi setelah saya pelajari ini ternyata menjadi mungkin jadi speaker besar dengan dua buah 10 atau voice coil itu digerakkan oleh sebuah amplifier yang mempunyai model dua channel BTL jadi kedua outputnya menggerakkan masing-masing dari 10 atau voice coil ini jadi pelajaran yang bisa saya dapat dari sini seperti itu bila teman-teman menyukai video ini silahkan berikan like nya untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dan dan berikan komentar komentarnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman selamat menikmati Terima kasih.